Hai guys, welcome back to my youtube channel Buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Thank you, selamat menonton Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel, Elsa Sylvia Dan salam kenal juga nih ya buat temen-temen yang mungkin baru banget nonton ke channel aku Jadi di video kali ini aku mau review salah satu paket skincare yang pastinya Paket skincare ini tuh aman banget, kenapa? Karena foundernya ini merupakan dokter ternama di Indonesia Dan siapa sih yang gak kenal? Dokter Oki Pratama Apalagi disini juga kita tau ya bahwa brand ambasadornya adalah Dirty Cheese dan juga Tengkurian Nah apalagi nih kalau bukan Benings Indonesia Jadi aku seneng banget nih udah cobain paket eksklusif dan juga gold serum dari Benings Indonesia Jadi kalau untuk paket eksklusif itu sebenernya memiliki fungsi untuk membantu menyamarkan flek hitam Dan juga membantu wajah itu terlihat lebih glowing gitu guys Nah yang kedua disini juga ada serumnya guys Nah ini aku pilih gold serum dimana fungsinya adalah untuk membantu memudahkan oda yang ada di wajah Mencerahkan dan juga menjaga elastisitas kulit Jadi menurut aku kalau dari segi packaging dia itu kan punya package tube gitu ya guys Dan dia itu menurut aku kesannya mewah terus elegan simple gitu dengan warna grey Di kemasannya sendiri itu udah ada logo halal dan juga bepom guys Kemudian disini tuh juga udah lengkap ada komposisi dan juga cara penggunaannya seperti apa Nah kalau untuk kandungannya sendiri disini tuh dia ada niacinamide yang berfungsi sebagai brightening agent Dan juga ada aloe vera ya guys Jadi selain dapet benefit mencerahkan kita juga bisa dapet benefit melembabkan dari penggunaan facial wash ini Nah dengan ukuran 100ml dia itu dibendrol dengan harga Rp79.000 Untuk teksturnya sendiri dia itu gel yang thick banget Kemudian dia juga berwarna hijau transparan gitu Nah menurut aku ketika dia dikenain air gitu ya Dia akan memiliki busa yang menurutku gak terlalu banyak dan gak terlalu sedikit Yang dimana busanya ini gentle banget Dan juga bisa maksimal membersihkan kori-kori yang ada di wajah Dia tuh wanginya seger banget kayak wangi-wangi de daunan Terus ditambah ada campuran buah-buahan gitu Jadi emang sangat relaxing banget Terus juga yang paling aku suka ketika aku cuci muka pakai facial wash ini Itu aku bisa sekalian pijit-pijit muka aku selama kurang lebih 1 menit gitu Sampai bener-bener memastikan bu dan kotoran itu bener-bener terangkat Apalagi dengan aroma yang kayak gini tuh kayaknya bisa tambah relax aja gitu pada saat cuci muka Dan after feel setelah aku pakai facial wash ini tuh aku ngerasa kayak kotoran dan debu bisa terangkat maksimal Dan juga dia itu gak bikin wajah itu kayak kering atau ada sensasi ketariknya sama sekali ya guys pastinya Karena ada kandungan aloe vera di dalamnya Nah kita lanjut ya review jujur dari aku setelah menggunakan produk ini Jadi dari strong pointnya dulu ya Jadi menurut aku emang dari aroma itu emang gak ada duanya Dia tuh seger banget ya Jadi kita bisa relax juga nih sambil cuci muka Yang kedua itu untuk efek mencerahkannya aku bisa langsung dapet untuk pertama kali penggunaan dari si facial wash ini gitu Dan yang ketiga gak ada yang namanya sensasi kering kulit wajah ketarik atau perih gitu ya Karena bener-bener melembabkannya tuh dapet banget guys setelah cuci wajah pakai facial wash ini Dan kemudian untuk kalian yang punya kulit kering, combination to dry atau normal Ini tuh bakal approve banget nih buat kulit kalian Nah sekarang masuk ke yang menurut aku ini bisa jadi weak point ya untuk beberapa orang Jadi kalau untuk kulitku sendiri ini kan combination to oily Dan aku merasa setelah menggunakan facial wash ini itu after effectnya aku masih nyaman ya untuk efek pelembabnya Cuman kalau untuk kulit yang berminyak mungkin bagi beberapa temen gitu ya Yang merasakan kulitnya berminyak itu akan lebih bersih ya mungkin akan lebih bersih Ketika mendapatkan efek keset abis cuci muka gitu Karena mungkin kulitnya berminyak dan merasa kalau aduh kalau lembab kayak gini kayaknya kurang bersih deh Itu sih mungkin yang agak kurang nyaman ya buat temen-temen yang kulitnya berminyak Tapi kalau menurut aku combination to oily so far ini melembabkannya gak terlalu yang lembab-lembab gimana gitu Tapi masih terasa bersihnya Oke kita lanjut ke produk nomor 2 Disini ada exclusive toner Dia itu punya ukuran 100ml dan dia dibendrol dengan harga Rp 75.000 Dia ini packagingnya warna grey ya guys Kemudian dia punya aplikator spray Dan yang paling aku suka adalah dari aplikator spraynya Yang dia itu spray bukan sebarang spray Tapi dia itu kayak bisa langsung nyemprot Ya bisa apa ya Kayak bisa menyemprotkan spraynya itu bener-bener merata ke seluruh wajah Jadi kayak 2-3 spray Kemudian bisa kita tap-tap pake tangan gitu ya Itu udah bener-bener kayak ke cover gitu loh di seluruh wajah Dan untuk dikemasannya disini udah ada logo halal dan juga bepomnya ya guys Nah untuk kandungannya sendiri dia itu juga ada niacinamidnya sama kayak yang facial wash Jadi niacinamid ini berfungsi untuk brightening agent Terus yang kedua disini ada kandungan chamomile yang digunakan untuk moisturizer Oh iya guys jadi untuk dikemasannya ini tuh kayak ada peringatan tulisannya mengandung chamomile Tidak digunakan untuk anak di bawah usia 3 tahun Jadi sebenernya chamomile sendiri itu merupakan kandungan yang difungsikan untuk mencegah gatal Dan juga bisa mengurangi iritasi pada kulit Oke jadi langsung aja untuk review jujur dari tonernya Jadi menurut aku untuk strong pointnya disini aku emang sangat menyukai aplikator spraynya guys Karena bener-bener comfort banget sih kayak semprot-semprot udah kayak ke cover semua sih Kayak merasa tonernya ini udah begitu menerap dengan enaknya ke kulit ya Jadi kalau untuk penyerapannya sendiri itu juga cepet menurut aku Dan dia tuh kerasa seger banget karena dia itu teksturnya kayak air ya guys Nah kemudian yang kedua itu dia juga udah ada kandungan pencerah dan juga pelembab Jadi after feel setelah pake ini kulit itu kelihatan lebih kenyal, pampi dan juga lebih sehat gitu kelihatannya Terus yang ketiga itu dari segi aroma Menurut aku dia itu aromanya bener-bener relaxing Tapi ini lebih ke wangi seger dedaunan gitu loh guys Cuman pada saat aku semprot-semprot gitu ya ke seluruh wajah aku Ketika aku buka mata itu ya Aku kurang lebih 3 detik setelah aku semprot Itu masih kerasa agak ada sensasi perih gitu loh di sekitar mata Nah buat kalian yang mungkin mengalami hal yang sama dengan aku Itu bisa disiasati dengan cara itu kalian semprotkan aja tonernya ke tangan Terus langsung di tap-tap aja ke seluruh bagian wajah kalian Nah lanjut ke produk yang nomor 3 Ini unik banget ya Dia gold serum dengan ukuran 15ml Dia itu dibendrol dengan harga Rp 235.000 gitu Nah kalau untuk gold serumnya sendiri itu dia kemasannya terbuat dari akrilik ya Warnanya putih agak teruk gitu Terus dia itu ada pipet ya pipetnya ini dia punya ujung yang meruncing gitu guys Nah disini untuk di kemasan luarnya itu menurut aku sangat unik Karena dia bentuknya kayak prisma gitu ya Terus dia juga udah ada label bepongnya Nah ini unik banget sih sumpah Warnanya gulut-gulut gitu Nah kalau untuk kandungannya sendiri Disini itu dia ada alpha arbutin dan juga niacinamide Dimana mereka merupakan kombinasi Yang sangat-sangat mantul banget nih untuk pencerah Gak salah nih kalau misalnya dia ngeklaim bisa membantu Menghilangkan atau menyamarkan noda bekas jerawat gitu Karena memang alpha arbutin jadi tambah niacinamide itu merupakan kombinasi yang oke banget gitu loh Dan kemudian yang kedua disini ada yang namanya hyaluronic acid Sebagai pelombat yaitu bisa menjaga elastisitas kulit Dan yang terakhir disini ada seri comb Dimana fungsinya adalah sebagai anti-inflammasi gitu guys Nah kalau untuk teksturnya sendiri Dia itu kental banget Dia itu warnanya gold ya Unik banget dan surprisingly Dia itu kayak ada butiran-butiran emasnya gitu loh guys Sehingga kalau misalnya waktu pertama kali dipakai Itu dia itu kayak bisa langsung membuat wajah itu kayak auto-glowing gitu Karena ada butiran emasnya ya Terus kalau untuk aromanya sendiri Itu sebenarnya dia hampir gak ada aromanya Cuman waktu aku sniff dalam-dalam Itu emang dia itu kayak ada aroma asam gitu loh Oke jadi aku langsung bahas aja untuk review jujurnya Jadi menurut aku point plusnya dia itu punya ujung pipet yang runcing Jadi kita kayak bisa mengira-ngira seberapa banyak sih serum yang kita perlukan untuk dipakai gitu Terus yang kedua Dia itu juga mengandung alpha arbutin dan juga niacinamide Yang memang merupakan kombinasi luar biasa banget untuk bisa mencerahkan kulit Terus juga yang ketiga itu menurut aku dalam pemakaian satu minggu itu udah mulai kelihatan hasil mencerahkan kulitnya Itu baru seminggu sih meskipun gak signifikan tapi udah mulai kelihatan guys Kalian bisa buktikan sendiri Apalagi penggunaannya lebih lama ya Terus menurut aku dia itu mudah banget dibaurkan Gampang resep terus after feelsnya itu kulit itu kayak gak lengket gitu loh rasanya Dan yang paling penting setelah kita pakai serum ini kulit itu kayak bisa langsung kelihatan plumpy dan juga kelihatan sehat guys Nah tapi mungkin bagi beberapa orang ada yang kurang nyaman kalau misalnya dia menggunakan serum atau skincare yang ada butiran emasnya Karena ketika nanti kena pantulan sinar baik itu matahari atau lampu Itu akan terlihat kayak ada sparkling-sparklingnya gitu Cuman menurut aku untuk beberapa jam itu kayak dia itu udah menyerap ke kulit gitu loh Dan udah gak kelihatan sama sekali Jadi untuk day cream dia kemasannya jar gitu dengan ukuran 10 gram Dia itu dibendrol dengan harga Rp110.000 Dan jadi dia itu merupakan day cream yang diklaim sudah melindungi dari sinar UVA dan juga UVP dengan SPF 30 Cuman untuk PA-nya itu tidak dituliskan disini ya Untuk kemasannya jar dan disini udah tertulis logo Bepom dan juga hal lainnya ya guys Nah kalau untuk tekstur dari day creamnya sendiri itu sebenarnya dia itu cream Terus warnanya itu kayak hijau pupus atau hijau muda banget Dan dia itu gampang banget di blend guys Dan yang paling aku suka after penggunaan day creamnya itu dia itu bisa mengontrol minyak yang berlebih di wajah aku Terutama itu di daerah hidung dan dahi untuk kulitku yang combination to oily Tapi meskipun dia itu bisa mengontrol minyak gak membuat wajah itu semakin kering Karena dia tetep ada kandungan pelembabnya juga ya guys Oh iya ada pesan juga nih buat kalian Meskipun day cream dari Benings Indonesia ini diklaim sudah melindungi dari UVA dan juga UVB Tetep ya kalian jangan lupa untuk pakai sunscreen setelah penggunaan day creamnya Nah ini tadi untuk day creamnya udah ada Bepom dan juga halalnya ya guys Lanjut ke yang terakhir disini ada night cream Untuk packagingnya plek-ketiplek sama banget sama yang day creamnya Kalau untuk teksturnya dia itu sama-sama cream Cuma untuk warnanya dia lebih ke warna putih gitu Untuk kandungannya dia itu ada alpha arbutin yang berfungsi untuk mencerahkan dan juga bisa meratakan warna kulit Kemudian yang kedua ada kandungan retinol molecular film fluid Yang fungsinya adalah untuk anti-aging atau bisa meregenerasi sel kulit dan juga bisa membantu untuk menyamarkan garis halus Dan selain itu ada juga niacinamide sebagai brightening agent Terus ada simonsia, sinensis, seed oil Yang fungsinya adalah untuk vitamin bagi kulit Dan yang terakhir ada licorice extract yang fungsinya adalah untuk menghambat pembentukan melanin Untuk aromanya sendiri menurut aku itu juga gak mengganggu ya Karena dia emang gak ada aromanya gitu loh guys Dan aku senengnya dengan penggunaan ini itu dia meskipun ada seed oilnya Untuk kulitku yang combination to oily itu gak ada masalah sama sekali ya Tadi kan ada seed oil ya Tapi gak ada masalah sekali di wajah aku gak timbul beruntusan Dan dia itu juga efektif untuk membantu mencerahkan wajah Night creamnya itu menurut aku itu gampang juga menyerap di kulit Tidak lengket dan juga enak banget dipakai ya Nah itu tadi ya untuk review dari aku Untuk produk-produk dari Benings Indonesia Dan yang paling penting nih patut kalian catat bahwa semua produk dari Benings Indonesia itu Sudah diformulasikan oleh dokter dan juga apotekar yang handal pastinya Yang aku seneng juga semua produknya ini sudah Bepom registered dan juga halal Nah menurut aku dengan penggunaan paket eksklusif dan juga gold serum dari Benings Indonesia Itu udah merupakan skincare rutin yang sangat-sangat simpel Jadi kalau untuk urutan cara pemakaiannya nih ya Dimulai dari yang pagi hari itu kalian cukup pakai facial wash Kemudian toner dilanjutkan dengan penggunaan serum dan juga day cream plus sunscreen Itu udah bisa merawat kulit kalian seharian Kemudian kalau malam itu kalian bisa lakukan double cleansing terlebih dahulu nih Untuk membersihkan semua sisa kotoran di wajah, debu dan juga makeup Dengan menggunakan bisa micellar water, cleansing balm, cleansing oil atau macem-macem Setelah itu kalian bisa lanjut dengan penggunaan facial wash Dilanjutkan dengan toner, gold serum dan juga dengan penggunaan night cream Gitu aja itu kayak udah simpel sih menurut aku Untuk memiliki kulit dengan fokus mencerahkan, meratakan warna kulit, anti-aging Dan juga bisa membantu menyelmarkan noda bekas jerawat Nah terus yang bikin aku tambah cinta gitu ya Kalau misalnya ada yang nanya, nah sebenarnya produk Benings Indonesia ini bisa menyebabkan ketergantungan gak sih? Nah jawabannya adalah tidak sama sekali Nah ini adalah hasil penggunaan Benings Indonesia selama hampir 3 minggu Udah kelihatannya kulitnya lebih sehat, lampi, kenyal dan udah kelihatan cerah juga Nah jadi kalian bisa beli produknya ini Satuan ya alias Ecer Atau bisa langsung paketnya aja sih Karena menurut aku kalau beli paket jauh lebih hemat sih ya daripada beli Satuan Nah untuk info lebih lanjut itu kalian bisa langsung baca description box aku di bawah guys Kalau aku sih ngikutin kata dokter Oki Kalau kamu? Oke guys jadi itu tadi ya untuk review produk Benings Indonesia dari aku Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah referensi buat kalian semua Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka sama video ini Untuk klik tombol like-nya dulu Sekali lagi thank you very much buat kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampai dengan akhir video Dan jangan lupa kalian untuk follow instagram aku At Elsa Elviha Supaya kita bisa lebih deket lagi ya Sekali lagi thank you very much and see you on my next video Bye